Intro Setelah puas berkeliling Eropa, Syarini kini menyambangi negeri Sakura Jepang. Tak sendiri, kali ini ia yang bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta Senin kemarin, mengajak ibunda tercinta dan adiknya Aisyar Rani, serta sejumlah keluarga yang lain untuk menikmati keindahan kota Tokyo dan kota lainnya. Kebetulan pula di Jepang musim dingin dan bunga-bunga Sakura tengah bermekaran, hingga dianggap Syarini sebagai saat yang tepat untuk mengajak keluarga berwisata ke sana. Mau ke Jepang, kebetulan lagi makar-makarnya bunga Sakura, terus mengajak adik raja sama kakak ratu mau main salju, salju-salju mainnya. Karena aku udah dari bulan Desember akhir kemarin, habiskan awal tahun itu di Europe, terus Februari aku ke Europe lagi ya. Terus kemarin ke Europe lagi. Jadi ini sudah tiga bulan terakhir ini, bulan sekali ke Europe. Kalau itu memang trip pribadi dan memang banyak urusan bersama sang kekasih. Tapi kalau ini khusus dengan keluarga, karena memang waktunya adanya di bulan ini, dan kebetulan juga sakuranya lagi bagus-bagusnya. Jadi pas, keberapa kali ya, udah beberapa kali. Tapi pertama kali nih ajak ponakan, kan sebelumnya main salju di Korea, habis seminggu. Kalingnya kalau anaknya abang aku kan udah mulai tahu kuh, gismilain itu apa-apa, mau ke situ. Kali ngasuh, kalau kata orang sungai ini lagi mau ngasuh, bukan trip aku pribadi. Jadi memang ngasuh ponakan, bawa ponakan lima kan hari ini. Beserta suster-susternya, aduh. Siar ini berapa orang? 17. 17 orang. Sudah menjadi rahasia umum. Kesibukan Siar ini membuatnya seringkali menjalani perjalanan dengan penerbangan ke luar kota juga luar negeri. Bahkan pemilik ikon cetar membahana ini tak membantah, nyaris setiap hari ia naik pesawat udara, entah untuk penerbangan sedang atau jarak jauh. Siar ini pun mengaku tak pernah jet lagi atau pernah terbang dengan berbagai perjalanan udaranya ke berbagai belahan dunia yang ia kunjungi selama ini. Pertanyaan mbak, kemarin ada sahabat aku desainer, telepon lama apa gak tau. Sujam, lu gimana sih gak ada capeknya? Kok gue udah lodoh, cuman gue cuman ke Jogja, Jakarta, Jogja. Lalu pulang dari Paris kan istirahat semalam, paginya subuh aku udah terbang ke Medan. Dari Medan istirahat sehari sekarang terbang lagi ke Jepang. Karena aku ini adalah pencinta kapal terbang, jadi aku itu angry sekali kalau Bobo manja di pesawat. Orang kan gak betah, aku tuh betah sekali. Jadi Bobo, telonjoran apa, kayak dirumah. Nanti datang ke Lampung Gadi dibangunin untuk sarapan, lunch, dinner. Nanti aku Bobo ya, pokoknya aku ikutin jam sana, Bobo 8 jam. Saya wanita anti jet lag. Saya wanita anti jet lag. Baik. Aku udah menemukan ritmenya, udah menemukan chemistry-nya, traveling. Long flight 23 jam, 25 jam juga aku udah pernah. Tapi kalau ke Europe kan hanya belasan jam. Aku udah tau nih, aku harus apa di dalam pesawat. Jadi aku memaksimalkan waktu untuk tidur 8 jam, 9 jam. Jadi kalau terbangnya 15 jam, begitu masuk landing, aku makan banyak dinar, terus aku harus tidur 9 jam. Jadi aku betul-betul minum obat yang racikan dari dokter, yang memang multivitamin, khusus golongan darahku. Jadi pagi, siang, malam itu aja yang aku konsumsi. Jadi stamina-nya tetap terjaga. Start di minum 3 hari sekali. Seperti minum obat biasa. Satu lagi yang diketahui publik selama ini, Syarini selalu membawa barang bawaan yang banyak hingga berkoper-koper. Lantas adakah ia juga membawa sepatu? Kacamata juga baju yang cukup banyak untuk menghabiskan waktu liburannya di negeri matahari terbit kali ini. Pas dan sepatu dan kacamata berbagai macam. Nah, itu tuh harusnya. Apa? Sekarang kalau lagi winter, bawa boots aja. 8, 6, jadi sehari ganti, sehari ganti. Lanja. Kacamata. Apa? Kacamata juga gitu. Pokoknya baik. 30 dah nyala kacamata lu hari. Enggak, hari ini 11. 11. 11. 11 aja. Iya. Kalau misalkan lagi danan, oh nggak nyaman, ganti-ganti. Nyata, cantik, melaju. Keluar hotel udah cantik. Bulu mata enggak ya? Oh nggak, ini lagi enggak pakai bulu mata. Males. Jadi aku udah lama enggak pakai bulu mata. Kemarin aja nyanyi pakai bulu mata. Kalau daripada, aduh berat ya. Jadi keseringan traveling, traveling kan 2 minggu, 2 minggu. Jadi kalau lagi enggak pakai bulu mata tuh asik banget. Bobo nanti dihapus. Kan aku hanya memakai eyeliner. Kalau softline harus, karena aku enggak bisa lihat jauh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.